Bom bunuh diri di sebuah masjid yang padat di Pas Hawar, Pakistan menewaskan sekurangnya 32 orang, Senin 30 Januari 2023. Diketahui ini adalah serangan terbaru yang menargetkan polisi di kota Barat Dayang, dimana para pekerjaan ISIS masih aktif. Petugas rumah sakit mengatakan setidaknya ada 147 orang terluka dan banyak yang pekis. Perdana Menteri Sabas Sharif menyebut perdakan itu sebagai serangan bunuh diri, setidaknya 260 orang di dalam masjid ini. Masjid ini berlokasi di sebuah kompleks markas kepolisian provinsi dan sebuah departemen anti terorisme yang dijaga ketat. Serangan ini adalah serangan terburuk sejak Maret tahun lalu, ketika sebuah bom bunuh diri meledak di Masjid Muslim Si'ah saat sholat Jumat. Saat itu setidaknya ada 58 orang dan melukai hampir 200 orang akibat bom bunuh diri. Terima kasih telah menonton!